Intro Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman telah berada di FK Senika Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram at esensia underscore hrj pada selasa 18 Januari 2022 Dalam unggahan itu Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman terlihat berfoto dengan pemain lain Egy dan Witan pun telah mengenakan atribut FK Senika Egy Maulana Fikri mengenakan nomor punggung 17 Sementara Witan Sulaiman tampak juga mengenakan nomor 17 Nomor punggung 17 adalah milik Egy Maulana Fikri musim lalu Sebelumnya, FK Senika telah memberikan kode yang kemudian diduga hal itu berkaitan dengan Witan Sulaiman FK Senika sudah memberikan kode ketiga dengan huruf T dengan latar merah putih Kode tersebut adalah kelanjutan dari unggahan sebelumnya yakni huruf W dan I Beberapa waktu yang lalu agen Witan Sulaiman Dusan Bogdanovic tak mengelak bahwa ada ketertarikan FK Senika kepada Witan Sulaiman Witan Sulaiman saat ini masih menjadi pemain Letsyadang kata Dusan Bogdanovic Kemarin kan saya sudah bilang ada banyak tim yang meminta Witan Sulaiman untuk meminjam salah satunya FK Senika Sampai saat ini kami belum resmi pinjamkan Witan Sulaiman dari Letsyadang ke klub lain Ujarnya Untuk Egi Maulana Fikri belum resmi diumumkan FK Senika untuk perpanjangan kontrak Kontrak pemain sayap timnas Indonesia berakhir pada 31 Desember 2021 Dusan Bogdanovic yang juga merupakan agen Egi Maulana Fikri menyatakan kliennya setuju dengan perpanjangan kontrak Semua dalam proses negosiasi dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk masa depan klien saya kata Dusan soal masa depan Egi di FK Senika Dengan Witan Sulaiman dan Egi Maulana Fikri yang dikabarkan telah tiba di FK Senika memungkinkan peluang bahwa duo timnas Indonesia akan berada dalam satu tim akan tetapi untuk kepastian harus menunggu pernyataan resmi dari FK Senika terkait status Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman Egi Maulana Fikri tampil apik bersama FK Senika di Liga Slovakia 2021-2022 ia tampil dalam 13 pertandingan dan telah mencetak 2 gol serta 1 asis sementara Witan Sulaiman adalah pemain Led Siadang kontraknya akan habis pada Juni 2023 bersama Led Siadang Witan Sulaiman belum mendapatkan kesempatan bermain dengan tim utama ك classroom selamat menikmati selamat menikmati